Minyaknya Terima kasih telah menonton 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 pohon aren atau pohon kelapa itu mengandung soda contohnya kayak air mirah itu ada mengandung soda jadi gula merah juga dia akan lebih mengkar hasilnya dibanding dengan pakai gula putih di komisinya nanti di rumah ada mau coba-coba diganti dengan gula putih itu mengkarnya enggak biar nanti kalau dia pakai gula merah atau gula aren ada set dari Aries Maiki Putri set minyak boleh diganti dengan margarin cair tidak bisa mencari kan dulu terus dari Eva Baim satu sep kenapa ya kalau ngebuat bolu kukus dia ngembang tapi si kuenya enggak seperti bolu tapi kayak bantet gitu apa sekarang lama eh berarti apa karena lama atau kelamaan mixer Oh biasanya kalau baru kukus ada penambahan biasanya dbm tapi kalau di bolu kukus yang sekarang ini kita cukup pakai soda karena ada gula-gula merah dan pakai gula pasir jadi kalau di bolu kukus yang biasa biasanya selain tepungnya bagai yang setengah rendah segitiga paling tinggi atau kunci habis itu pakai TBM bisa dikombinasi dengan nanti air atau jis-jis yang lain bisa tapi dan yang mengadung soda lalu nanti mixernya itu jangan sampai kurang halus gilanya atau kelompok kembang jadi kalau misalnya kelompok-kelompok lama itu bisa saat dikukus dengan api besar itu bisa ngembang manfaatnya bisa mengisut nah ini kita udah tarot ya semuanya kita tim dengan air dingin supaya cepet dingin karena dipakainya waktu dingin kalau panas-panas jangan dicampur nanti telur yang sudah matang bisa nah ini caranya begini kita sediakan air dingin atau air biasa kita rendam supaya hasilnya cepet adem atau cepet dingin nah sambil nunggu gula dingin dan dia juga udah larut ya ini ya udah nggak ada gulanya yang menggumpal suaranya putus-putus mungkin jaringan kalian terus ada dari yai underscore P kalau pakai backing folder bisa enggak set bahwa encoder kurang disarankan karena bank border dia sodanya masih perang bisa dikukus nanti perang-perang sambil nunggu dingin air gulanya kita mixer kita mixer telur dan gula pasirnya atau gula kastor jadi pilih gula pasir yang gilirannya kecil dan gula kastor jadi supaya cepet marut dari 50 gram gula pasir dan dua butir kuning telur kita mixer kurang lebih tinggi misernya sekitar 10 menit jadi 8-10 menit sampai dia 30-40 gram gula pasirnya nanti diganti dan punya telur rangsang dengan tunin telurnya yang besar jadi nanti digeramkan aja yang lebih 30-40 gram tadi ada beberapa yang banyak seks ketinggalan ini tadi komposisinya apa aja seks oh ini sirup gula merah ini yang dibikin itu ada air 200 gram gula merah 200 gram ada garam berhentak di panaskan sampai dia mendidih dan lalu semuanya telah larut semuanya bikin supaya dia cepat dingin sambil nunggu kurang lebih 10 menit nanti dia udah dingin langsung campur ke telur yang udah ini tuh hasil jadinya yang tadi udah kita kita coba juga jadi hasilnya cukup memuatkan ya berburu selamatkan cukup pakai jodoh-jodoh aja bingungan-bingungan karenya bisa banyak memang 3 4 4 ke atas cukup mudah dan mudahnya juga nggak mahal ada yang nanya nih sep dari merisen sep minyak boleh ganti santan nggak boleh bingung santan boleh yang penting mencair-ncair semua kalau diganti dengan jus atau cairan yang lain itu nanti kurang making dengan gula merahnya jadi harus gula merahnya akan ada dua kalau diganti dengan tantang dengan jus dari ani.co waktu ngukus apakah airnya harus didih dulu baru masukkan bolunya set ya jadi untuk pengukusan itu harus saat kue dimasukkan atau kue yang tak mau dimasukkan itu harus mendidih terus bener-bener udah berasak dari sini jadi saatnya tuh mulai dari dimasukkan udah dihub supaya hasil itu mutanya dia lebih maksimal nah ini kalau dilihat ya udah bergerja dan suara dari gula pasir yang sudah larut itu kita lihat dengan kondisinya warnanya lebih putih lalu suaranya juga lebih halus ada pertanyaan dari aris maiki putri kalau pakai gula halus bisa tidak set manis manisnya agak kurang nggak kedengaran set mixernya terlalu kencang Oh boleh boleh saya teraskan lagi jadi kalau pakai punggula boleh cuma rasanya kurang lebih manis kan dia hanya untuk membantu proses pengetahuan kling telur lebih cepat kental dan ngembang dan sebagian gula juga pakai punggula merah kita bisa ini udah halus ya ini udah 10 menit kita kecilkan api kita kecilkan api kita saring dulu gitu masukkannya ini kita saring dulu wajib disaring kenapa karena gula merah itu biasanya ada lalat atau ada tubang dan lain supaya dia lebih bersih ini kita mixer lagi ini kita mixer lagi cutip pelan sampai jam nyatu nah selanjutnya kita pelankan lagi kita saring lagi soda kue dan terigu itu tadi ada beberapa pertanyaan sep boleh kuenya nih bisa tahan berapa lama sep kalau di kukus nih biasanya satu hari aja itu kalau di luaran tapi kalau misalnya disimpan di kolkas itu bisa dua tiga hari bisa nah kita ayat juga pastikan bahwa saya nanti sodanya juga menyatu dengan rata mixer lagi terus ada beberapa pertanyaan juga set pertanyaannya sama kalau air tadi diganti dengan susu cair atau santan itu gimana sep boleh karena dia hanya untuk menarutkan gula untuk menarutkan gula merah kita tuang juga untuk minyak sayurnya ini yang tadi 100 gram kita mixer kembali jadi pembuatannya cukup muda jadi jangan takut jadis digunikan digunikan untuk nanti gak kembang dan lain jadi intinya campur semua bahan yang lebih rata nah ini udah gini sudah rata kita matikan kita matikan jangan lupa kukusannya sudah di depan sambil nunggu nanti mendidih dia kukusannya kita ratakan ini disini jadi diaduk kita pastikan bahasanya di baskomnya atau di bolnya rata adunya begini dari tengah bentar ke pinggir sudah diangkat kita pastikan gak ada yang gumpal yang terjebak terus ada juga nih pertanyaan sama dari beberapa orang pertanyaannya itu kalau untuk mixer tadi berapa lama atau ada patokan kurang lebih pakai hand mixer itu sekitar 8-10 menit jadi untuk menandakan bahasanya gula pasir atau gula kastornya dia larut dan dari suara sebetulnya juga bisa terdengar kalau dia udah larut itu suaranya lebih halus jadi gak ada rasa gulisinya dari gula pasir atau gula kastor tadi ini satu resep kurang lebih sejadinya 10 buah ukuran sedang yang biasa yang umum dijual jadi 10 kita tuang pelan pelan ruangnya sampai hampir penuh supaya nanti mekarnya lebih banyak lebih mekar jadi kayak bunga ada lagi pertanyaan dari Ani titikku gak di mixer aduk aja waktu campur tepung bisa sep? bisa diaduk aja cuman pastiin dia rata diulis juga diaduk dengan manual pakai bis balon bis boleh kadang mungkin ada yang takut kalau pakai mixer kelamaan atau dia nanti turun gitu ya ini gak gak perlu takut turun dari aris maiki putri set kalau rebus gula merah dan air boleh pakai daun pandan boleh jadi kalau misalnya gak mau pakai vanili pakai daun pandan boleh itu cuman nanti jangan lupa diangkat saring makanya gunanya disaring itu salah satunya untuk menghindari dia ada bahan-bahan yang lain masuk yang gak diinginkan biasanya kalau namanya gula itu ada gula ada semut siapa tahu disitu ada semut ada lalat atau mungkin pak lebah ya terus ada lagi sep dari Andi Taitan kalau terigu diganti pakai tepung beras hasilnya sama enaknya gak sep? untuk bolu ini dia pakai terigu jadi tidak pakai tepung beras kalau di terigu itu dia ada gluten atau protein yang tidak larut itu yang bikin dia stabil untuk bisa ngembang dan tidak lepes jadi dianjurkan pakai terigu kalau pakai tepung beras kemungkinan untuk ngembangnya lebih kecil kalau rupanya kita jadi 11 ini kurang lebih kita tambah satu lagi sudah cukup sambil menunggu ini kita susun dulu di loyang loyang pengukus kita pastikan juga nanti gugusannya agar benar-benar dia mendidih ya jangan lupa kasih jarak karena dia ngembangnya nanti mekar kayak yang tadi udah dicontohkan nah dia terus di kasih jarak begitu mungkin sampai di sini dulu sambil nunggu dia mendiri ada mau tanya lagi dari Wina Mahardika tepung boleh pakai terigu kunci buiru boleh semakin rendah kandungan glutennya atau semakin bagus semakin lembut semakin empuk dari terus dari abon 7074 set abon kalau dibuat karamel kek bisa enggak bikin karamel kalau bikin karamel caranya nanti di oven bukan di bukus cuman kalau di karamel itu gula putih biasanya kalau gula merah bikin karamel kayaknya kurang kurang pas jadi lebih bagus kalau gula merah yang dicairkan tambah air kalau karamel itu dia enggak pakai air oke sambil di kukus sambil di kukus oke kita lihat dulu nanti bulan September ada live bikin bolu kukus eh bolu kukus bolu kukus nanti tanggal 27 27 atau 28 27 atau 28 agak lupa nanti dilihat aja di instagram kita ada live tentang bolu kukus bolu karamel bolu kukus bolu kukus bolu kukus bolu kukus hari ini bolu kukus berwarna merah jadi nanti bisa di intip-intip instagramnya pas ada jadwalnya nah untuk sambil menunggu mendidih bisa sambil baca-baca atau dilihat-lihat jadi dari tadi satu resep itu modal bahan itu kurang lebih seribu manatus lah kalau per piece nya jadi kalau misalnya jadi sepuluh buji ini tadi jadi sebelah jadi kalau dijual harga dua setengah sampai tiga ribu itu lamba kotornya 100% sampai lamba bersihnya 55% jadi dari dari modal kurang lebih 15 ribu kalau dijual jadi sepuluh ini jadi sebelah paling standar itu sepuluh sepuluh sampai sebelah nah gitu jadi jangan terlampau kurang sepuluh jadi dia harus penuh nah kalaupun misalnya pakai yang kecil-kecil bisa jadi lebih banyak lagi yang penting isinya penuh dari cupnya ini mendekati rumpah lah gitu jadi supaya dia bisa maksimal untuk kembangnya oke kukusannya bisa sambil di ujung ya kukusan di belakang ini kita pilih kukusannya yang mengerucut topnya sudah mendidih jadi setelah mendidih kita baru taruh kalau belum mendidih jangan ditaruh nanti bisa mengganggu proses kembang jadi dia gak akan bisa maksimal untuk kembangnya pastikan besar lebih besar terlebih 25 menit jadi 25 menit dari sekarang nanti akan matang kita lihat nah sekarang pas jam 2 lewat 20 2 lewat 2 lewat 15 nanti sudah siap sudah bisa di angkat dan sudah mantang mungkin ada lagi mau tanya sambil nunggu dikukus ada ini sep dari julia 54 set kalau cetakannya pakai yang mangkuk merah bisa mekar mangkuk merah bisa apem ya bisa semua cetakan bisa kalau jenis kukus-kukus betulnya enggak begitu cuman bisa mungkin pakai kertas jadi supaya dia tidak licin nanti saat ngembang karena jenis-jenis kukus kalau dia mekar itu dia harus lengket lengket di bawah jadi kalau dia tidak lengket nanti akan lompat jadinya miring bukan lompat ke samping tapi miring nanti ngembang tapi miring itu biasanya begitu jadi untuk bol kukus ini bisa pakai cetakan plastik juga bisa pakai yang aluminium atau stainless dan lain-lain boleh mau lubang juga enggak apa-apa mau tidak tidak lubang juga enggak apa-apa yang penting dia dialasi kertas jadi kalau dia dipoles kemungkinan untuk mengkarnya itu bisa cuman dia biasanya miring dia akan licin ya samping jadi alasi kertas Hai ada lagi nih Seb dari Maria Kristina Irawati Seb saya pernah buat resep ini tapi kenapa tiap kali buat manisnya berbeda-beda kadang kemanisan padahal gulanya ditimbang sama kadang sama saya gula merahnya ditambah air lagi setelah dicahitkan tapi berpengaruh pada hasil adonan Oh hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit jadi biasanya kalau dia pakai gula kok hasilnya bisa beda-beda itu biasanya mixernya mixernya mungkin saat mixer di telurnya kelamaan jadi kelompok kembang kalau kelompok kembang kadar manisnya kan bisa berkurang terutama dia kalau yang pakai gula pasir atau tepung gula misalnya karena kadar gula tepung atau tepung gula dengan gula pasir itu beda dia lebih manis kalau dia pakai gula pasir kadang-kadang gula merah manis juga lain-lain ya gula merah juga ada beda-beda makanya lebih bagus pilih gula merahnya itu yang gula aren benar-benar aren atau gula gula kelapa dengan cara kalau dia beli nanti dari pajak atau dari toko itu disimpan di kulkas kalau dia mengeras keras seperti batu itu berarti ada tambahan gula pasir itu biasanya kurang bagus juga lebih bagusnya kalau dia gula merahnya itu yang disimpan di kulkas dia tetap lunak nggak gitu keras ada lagi nih Seb dari Ari Saktari kalau minyak dimix dengan santan bisakah pengaruh kehasil jadikah kalau ada santannya Oh bisa kalau minyaknya minyak sayur langsung dipanaskan dengan gula itu enggak bisa karena kadar minyak itu panasnya lebih tinggi daripada air kalau dipanaskan lama jadi nanti malah dinginya juga lama berpengaruhnya nanti ke endingnya karena tepung juga kalau dia udah ke campur dengan minyak itu dia kemungkinan untuk gumpalnya lebih besar kalau lebih banyak jadi lebih bagus kalau misalnya di belakangan minyak sama kayak kita bikin bolu-bolu yang lain kan selalu minyak ke belakangan jadi supaya tersampurnya telur tepung itu lebih homogen lebih menyatu dengan mudah sudah lagi nanya ada Seb dari kik 3412 saya pernah buat dan bagian bawah ada endapan atau bantet bisa jadi itu kukusannya kurang panas atau setelah dimixer lama didiamkan enggak langsung dikukus jadi jeda waktu dari mixer masuk ditetakan itu sebelum dikukus jangan lama-lama untuk jenis yang pakai soda-soda ini kan pakai soda kue jadi setelah dimasukkan itu dan ada jeda waktu lama mungkin bisa paling lama 15 menit lebih dari 15 menit biasanya nanti akan berubah-ubah misalnya kita ngaduk banyak nih kukusannya cuma muat separohnya padahal ngukusnya 25 menit itu nanti yang kedua pasti hasilnya enggak akan sama dengan pertama men kalau paling lama 15 menit masih oke jadi perbedaannya enggak begitu jauh nah masih ada Seb beberapa pertanyaan yang seperti sebelumnya ya boleh kalau soda kue diganti baking powder apa boleh Seb selama ini kita coba dengan baking powder itu hasilnya beda jadi dia harus pakai soda karena soda itu dia membantu di sarang jadi saat dibantu di apa untuk bolu pupus ini dia akan makarnya akan lebih maksimal kalau di baking powder itu dia hanya membantu ngembang cuman dia untuk sarang untuk perang Hai terus dari Irliana Sunarko Sep kalau tambah kayu manis dikit boleh boleh tambah kayu manis itu kan sama dengan variasi untuk aromanya saya disini tadi vanili bisa dikombinasi dengan kayu manis boleh nah ini bisa sambil lihat sebelum praktek atau sebelum tadi live kita juga udah nyoba tuh hasilnya mekarnya luar biasa tata-tata paling sedikit berapa tuh 5 ya 5 nah dan dia juga lebih soft nih lembut kalau biar dicobel nah tuh dia kayak bolu persis kayak bolu dan ini juga walaupun disimpan di kulkas beda dengan bolu pupus kalau dia tidak pakai gula merah bolu pupus yang biasa yang pakai terigu dan gula pasir pakai SP kalau pakai SP belum gula apa bolu pupus yang biasa itu setelah disimpan di kulkas keras nah dikeluarkan dikukus lagi pun dengan bisa lembut kalau ini enggak dikukus lagi pun setelah disimpan di kulkas kalau masih 12 hari di kulkas itu dikeluarkan tunggu sebentar nanti akan lunak lagi walaupun saat dikeluarkan keras lupa enggak ditutup tapi lebih bagus saat dimpan di kulkas jadi tutup plastik minimal prepping atau paperware boleh jadi lebih maka mengapa kita rekomendasikan untuk gula merah karena dia lebih mudah lebih gampang bisa dibilang anti gagal ya dan hasilnya lebih maksimal rasa juga khas lebih manis gurihnya itu ada apalagi dia ditambahkan dengan santan boleh menu isian kue kotak nah untuk snack box samaan snack box ya kalau snack box ini enggak sebesar ini bisa lebih kecil lagi jadi hasilnya lebih mahal lebih untung lagi di ngembang jadi ini satu ini bisa jadi dua sampai tiga dengan ceritakan yang lebih kecil itu bisa jadi ada yang mau nyoba nanti langsung dipraktekkan coba kalau misalnya enggak jelas kurang paham bisa nanti tanya di dagang kita di Bukasari Bing Center Underscore Medan ada lagi sep yang nanya ya boleh dari Ari Saktari kalau tanpa gula pasir bisa sep pengaruhkah ke adonan Oh bisa tanpa gula pasir bisa cuman untuk mixer telurnya itu kurang begitu kental ya jadi kentalnya begitu lama agak lama dia dan kurang begitu pekat jadi cuman hanya menyampur aja jadi kenapa tadi telur kuning dan pakai gula itu supaya dia cepat ngembang dan lebih apa maksimal untuk kentalnya lalu nah ini kugusannya kita yang minta pakai dia ada lubangnya tapi kalau misalnya kukusnya pakai kukus cetakan yang apa kukusnya yang enggak berlobang juga boleh yang yang tidak boleh itu dia kalau tidak di alasi kertas karena kalau enggak tidak di alasi kertas tak di kukus nanti bisa ada yang pecah ada yang tidak karena nanti ada yang licin di sini nah ini contoh ada juga yang dia lubangnya di bawah di macam-macam kekukusannya nah cetakannya yang penting di alasi kertas atau daun juga boleh kertas kenapa harus di alasi supaya nanti kuenya lengketnya di kertas jadi bukan lengket di cetakan karena dia tidak boleh dipoles minyak kalau dipoles minyak mekarnya beda ya nggak bisa cantik udah lagi mungkin mau tanya dari ratna yureni kalau diisi bisa tidak set misalnya mangka atau yang lain Oh untuk ini boleh bisa bisa cuma biasanya kalau adonan ini kan dia encer ya jadi kalau di adonnya encer di akan mengendap dia akan ke bawah bisa tetap tapi itu kan ke bawah nanti dia nggak bisa keangkat ke atas beda dengan bolu kukus jadi kalau bolu kukus bisa kalau ini dia lebih cair lebih berat adonannya beda dengan bolu kukus yang pakai TBM ini kalau ini lebih berat lebih cair jadi kalau misalnya ditambahkan buah-buahan gitu itu dia kemungkinan atau mengendapnya lebih besar dari Arisatari setelah jadi bolunya beremah itu kenapa Seth? beremah bolu gula merah atau bolu kukus yang biasa nih biasanya kalau bolu kukus yang biasa itu terlampau kembang bisa kalau mungkin perbandingannya kurang tepat ya jadi kalau perbandingan kurang tepat itu kebalian terikut itu biasanya kecang agak padat jadi seperti kering dan kalau dibuka ya beremah terus dari kelapa underscore gadin underscore kitchen fungsi soda apa Seth? fungsi soda untuk membantu gula merah lebih mekar saat dikukus jadi ini bolu kalau dia pakai gula bukan gula merah karena gula merah gula aren atau gula kelapa itu dia kan diambil dari pohon aren dan pohon kelapa itu ada mengandung unsur soda kayak jadi air nira air nira atau air badek ya kalau bahasa Jawa Timuran ada tuh nira atau badek itu ada unsur soda disitu jadi makanya beda dengan gula merah yang misalnya ada tambahannya gula putih itu nanti makanya jadi keras itu pengaruhnya juga nanti kesitu rasa dan aroma setelah warnanya akan berbeda jadi kalau dia asli pakai gula merah sodanya itu dia akan membantu jadi lebih kembang lagi karena kalau misalnya ini diganti dengan gula putih walaupun pakai soda juga mekarnya gak akan semaksimal ini ada lagi? ini mau nanya? ada Seth dari Tabitha Sujiyati resep ini bisa juga buat yang bolu kukus gula pasir Seth? gula kukus gula pasir? beda resepnya beda kalau yang gula kukus gula pasir gula kukus atau gula kukus gula pasir ya gula kukus gula pasir itu biasanya pakai TBM jadi dia TBM gula itu sistemnya all in kalau ini tidak all in kalau all in gak bisa gula merahnya kan gak bisa ya kecuali gula merahnya pakai gula palem gula palem kalau bisa ya asli dari gula aren yang dihaluskan atau yang dipasirkan jadi dia akan lebih dia hasilnya beda bolu kukus yang biasa yang pakai TBM dengan yang pakai gula merah nanti untuk hari Kamis kita juga nanti ada kelas online Proti Manis untuk pemula free video tutorial anti gagal itu 180.000 itu bisa nanti mendaftar di Instagram kita di Bokasari Banking Center underscore Medan itu nanti bisa masuk situ koordinasi dengan kita untuk ikut kelas online nya Proti Manis di hari Kamis tanggal 3 tanggal 3 bulan September ya bukan bulan ini bulan ini kan bulan terakhir Agustus besok datangkan satu jadi 3 hari yang akan datang itu bisa mengikuti kelas online nya karena ini selama masih pandemi ini kita belum bisa untuk membuka hand on jadi masih kelasnya online jadi bisa untuk mengikuti tetap seperti biasa jangan khawatir atau jangan takut untuk gak bisa walaupun jauh-jauhan kita cuman tetap bisa dekat dengan cara kita pakai video dan juga live saat online nya itu nanti akan bisa langsung tanya-tanya sampai bisa dan cukup murah Rp 180.000 nah nanti sebelumnya akan di ada 6 namisan ya namisian jadi ada namisian roti manis beserta variasi isi lah ada nanas, ada kelapa, mungkin ada susu keju dan sebagainya coklat mungkin siapa tau untuk roti bisa diisi dengan uang ya kan kan kalau bisa ya dikukus dulu repeng jadi untuk menambah menarik karena zaman sekarang ini kan kita harus pandai-pandai menggawai pelanggan bagaimana supaya pelanggan atau penikmat kue kita itu bisa lebih loyal Dari Retno Angraini Moos 5 sep brownies kukus itu sebaiknya pakai kunci biru atau segitiga biru bisa, dua-duanya bisa kunci biru bisa, segitiga biru bisa jadi bisa ini kalau mau lebih soft ya pakai kunci biru cuma untuk lebih legitnya atau lebih moistnya kalau bagi suka yang lebih legit itu pakai segitiga karena segitiga nggak begitu ringan jadi lebih cocok dengan segitiga kalau yang suka yang agak padat dikit Dari Ratna Yureni tandanya mateng itu bagaimana sep? bul kukus untuk bul kukus jadi untuk bul kukus ini tandanya mateng kalau dia sudah mekar kurang lebih paling cepat 20 menit dengan yang sebesar ini ya jadi kalau ditimbang kurang lebih sekitar 40 gram 4 sampai 50 jadi kalau ditimbang 4 sampai 50 gram itu 20 menit paling cepat dengan api besar itu sudah matang cuma lebih tanah lagi ya kita maksimalkan 25 itu kita yakinkan supaya benar-benar matang dan masak karena kukusan juga misalnya diisi full penuh itu juga nanti berpengaruh jadi misalnya kita kukusan besar nih udah mendidih setelah mendidih kukusan besar isinya sedikit itu akan cepat masaknya tapi kalau isinya penuh itu akan lebih lama tentunya jadi misalnya kita kukusannya besar kukusannya besar mendidihnya juga pas dia diisi cuma sedikit mungkin sparolnya lagi itu akan lebih cepat yang aturan 25 bisa 20 menit sudah matang dengan sebesar ini ya mungkin kalau yang lebih kecil lagi lebih cepat maksimal 20 menit jadi kalau misalnya kecil itu bisa kurang lebih kurang dari 20 menit bisa sekitar 17-an lah 15 menit itu paling cepat kalau kecil jadi jangan kurang dari 15 menit walaupun kecil tapi kalau kurang dari 15 menit nanti juga kurang tanah atau kurang matangnya kurang maksimal ada lagi? ada seb? banyak nih seb? nah boleh semakin banyak tanya semakin bagus jadi sambil sharing dengan kawan-kawan yang lain dari IK Yasmin apa kalau udah mekar mesti artinya udah matang? udah mekar itu menandakan salah satunya matang bukan berarti udah matang salah satunya matang jadi kalau misalnya kita kukusannya ada jendelanya ada kacanya ya kita lihat misalnya kita videokan misalnya dari awal mulai mekar mekar yang pertama kalau belum maksimal ya belum matang tapi kalau dia udah sampai maksimal mekarnya dan waktunya juga menunjukkan waktu yang maksimal itu biasanya udah matang contohnya kayak tadi dengan bolu gula merah nih kurang lebih kan beratnya sekitar 40-50 gram jadi kalau dikukus kurang lebih 20 menit dia udah mekar begini ya udah udah boleh ya udah matang gitu tapi untuk maksimalnya ya 25 supaya lebih dimastikan bener-bener matang betul gitu dan sampai nanti udah matang ada yang paling tengah kurang tanda sedikit nah masih bawa tepung nah kurang enak jadi ada lagi dari suhar titik ningsi kenapa kuenya gak bisa pecah yang bagus itu biasanya pengaruhnya apa sek gak bisa pecah yang bagus mungkin dari sodanya yang kurang maksimal dari kukusannya yang kurang panas atau mungkin pengisian di kukusan yang terlalu padat itu juga bisa ada lagi dari antri sekuen sep demo pertabok manis demo pertabok manis oke komen kapan diikutin aja untuk di instagramnya di kreasi bogacari itu nanti ada dari bbc-bbc yang lain juga nanti karena tiap hari kita juga like jadi ada bisa ditonton like nya bisa tanya-tanya juga kapan ada demo atau online tentang matau manis ada semua lahan dari terigu insya Allah ada di Bukacari terus dari Indah Hirma Sembiring Gurki kalau pakai cetakan kertas itu langsung di kukus gak pakai cetakan loyang lagi sep nah itu bisa gak sep nah itu bener-bener gak bisa sama sekali karena kena kertas kalau dia kena kukusan uap basah ini akan terbuka jadi nanti akan melebel bentuknya entah kemana-mana nanti kecuali misalnya pakai kertas yang anti bakar tapi kertas mana ada yang anti bakar anti kukus gak ada kan jadi kalau misalnya setengah karton mungkin kartonnya gak keras ada lapisan plastiknya kalau lapisan lilinya boleh bisa cuman biasanya kalau cetakan kan kayak begini-begini kan murah sih masih bisa bisa dan lebih mudah ya mungkin kalau terpaksanya gak ada pakai dari kayu-kayu atau bambu boleh bambu potong-potong harusnya misalnya camping misalnya kita bikin balu kukus tapi tidak ada cetakan kalau gak bawa boleh pakai bambu bambu dipotong-potong nanti baru dikasih daun kering untuk alasnya bisa bikin ada lagi mungkin? ada sep dari hikmah.att penyimpanan soda kue agar tetap aktif nah itu gimana sep? nah soda kue biar tetap aktif kalau bisa belinya secukupnya aja nyimpannya juga ditutup rapet jangan terlampau panas jadi harus tempat sejuk biasa penyimpanannya tutup rapet terus pengambilannya dari tempat itu jangan dibiasain satu sendok satu untuk semuanya jadi kalau untuk soda kue untuk soda kue aja untuk gula-gula aja garam-garam aja gitu jadi lebih gak terkontaminasi jadi dia akan menjaga tetap aman dan bagus terus dari KAIKSU 1993 ciri-ciri soda yang kurang bagus seperti apa? nah ciri-ciri soda yang kurang bagus berarti kalau dia dites biasanya untuk ngetes soda itu cukup soda dengan air aja air biasa air biasa campur dengan soda kita aduk-aduk biar buihnya langsung cepet langsung berbuih banyak itu masih bagus tapi kalau misalnya diaduk sedikit buihnya itu kurang bagus lalu buat yang ketinggalan nah ini bisa lihat di youtube di youtube untuk bikin karamel bukasari banking center medan atau di IGTV bukasari banking center medan bagi yang ketinggalan bagi yang ketinggalan bagi yang ketinggalan caranya cukup mudah gampang jadi bikin gula merah ini cukup soda aja yang penting jadi sedia soda aja di rumah karena yang paling jarang karena gak semua punya soda jadi kalau ada soda bisa untuk bikin ini bahannya cukup gula merah 200 gram air 200 gram vanili setengah sendok teh eh seperempat sendok teh lalu garam seperempat sendok teh kita masak sampai jadi karamel atau jadi sirup baru nanti eh telur 2 butir untuk kuning telur telur ayam yang ukuran sedang 50 gram gula pasir kita mixer setelah ngembang baru sirupnya tadi dimasukkan setelah rata baru tepungnya tepungnya tadi ada 250 gram segitiga atau kunci tambahkan soda kue seperempat seperempat 100 gram di ayah yang terakhir tambah minyak sayur 100 gram nah udah dicampur rata udah rata semua udah tinggal masukkan ke citaan kukus nah ini waktunya udah kurang lebih 25 menit kita lihat udah matang nah tuh bolu kukusnya bolu kukus belah merah kita angkat kita angkat kita matikan jangan lupa nah tuh pecahnya luar biasa cukup mudah dan menarik nah rasa juga enggak kalah bagi yang enggak suka belukus biasanya kalau udah nyoba ini akan ketagihan bisa langsung diangkat nah kita pindahkan sambil tanya jawab sep boleh boleh mau tanya dari ari saktari saya buat bolu kukus pakai air soda dan terigu pakai segitiga biru setelah kukusan dibuka agak kempes kenapa tuh sep dan kadang setelahnya bantet setelahnya bantet yang pertama bisa jadi adonannya bulannya kurang rata atau belum mencair ya belum larut itu tanda nya dia masih kurang kental bisa juga kalah kental kalau kalah kental juga kemungkinan dia akan mengecil atau mengisut ya itu akan lebih besar misalnya kita misalnya kelamaan nih untuk bikin bolu kukus buat telampau kembang jadi kalau telampau kembang itu nanti kasar dan empuk saat baru cuman kemungkinan nanti untuk di kukus setelah matang itu akan mengisut itu besar-besar itu untuk telampau kembang misalnya kurang kembang juga nanti dia pecahnya akan kecil atau berat itu juga nanti akan bantut juga jadi makanya yang sedang jadi makanya kalau di bolu kukus yang biasa yang pakai TBM itu dia sampai larut aja ini jangan terlalu lama jangan juga terlalu cepat sedang lah nanti sekitar 15an menit sudah cukup kalau pakai hand mixer ya 16 paling lama 20 menit nanti sudah larut karena gula pasir itu larutnya sekitar 8-10 menit hand mixer dengan seketaan kencang itu dia akan larut pilihnya juga gula pasirnya yang kastor jangan yang gula pasir yang besar ya sep ada yang tanya nih dari Mariani Huy sep pakai tepung self-raising bisa nggak self-raising self-raising itu biasanya tepung yang udah ada campurannya pengembangnya atau bikin kode kurang dianjurkan betulnya kita pakai yang biasa aja yang kayak segitiga ini begini nah mau yang premium atau yang ikopek boleh pengemasan bening sama pakai yang begini kunci biru nah pengemasan pengemasannya premium kalau kunci biru nggak ada yang ikopek ya jadi biasanya yang ikopek cuma cakras segitiga sama bencana merah nah kalau untuk yang kunci ini ada yang premium aja yang ikopek nggak ada itu lebih lebih bagus pakai itu aja jadi kalau pakai yang self-raising itu ada yang ikopek biasanya untuk bikin kukis juga bikin bolu oke bisa tapi kalau untuk bikin bolu kukis oke untuk hari ini live kita untuk bolu kukis sebelah merah cukup sekian mohon maaf kalau ada salah kurang silapnya dari kita selamat mencoba di rumah terima kasih jangan lupa untuk kelas online nya lagi di bidang itu hari Selasa hari Selasa Kamis tanggal 3 September 2020 kelas online roti manis untuk pemula free video tutorial anti gagal harganya cukup 180 ribu nah silahkan cepat-cepat buruan berdaftar karena siapa tahu nanti udah ditutup nah harus cepet-cepet supaya bisa bikin roti juga selain bolu kukus roti jadi kalau punya snack box banyak variasnya oke terima kasih atas partisipasinya untuk menonton sampai habis mohon maaf ada salah dan kata dari kami sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang meniap bagian bawahnya ada yang meniap bagian bawahnya oh ini bagian bawahnya dia gak ada tetap sama jadi gak ada yang mengendap sama tidak ada yang mengendap sama tembuk tembuk sampai goyang-goyang dipegang tembuk nah jadi tidak ada andapan ya tetap soft soft dan lembut sangat mencoba ini rumah ini yang tadi volumenya kecil pun dia tetap pecah ini sisa yang terakhir jadi tidak seperti kawan-kawannya penuh ini yang tidak penuh tidak penuh pun dia tetap pecahnya 4 apa lagi yang penuh lebih dari 4 5 5 5 5 5 ini oke terima kasih tidak ada orangnya Oke guys Langsung dicoba resepnya Nanti kalau udah berhasil Di foto, di upload di medsode Tandain ke kita Nanti ada hadiahnya Untuk hasil kreasi terbaik ya Teman-teman ya Terima kasih 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 Terima kasih